Intro Assalamualaikum Wr Wb kita masih di modul yang ke 13 mengenai bajatan karat nah ini yang tadi yang sebelumnya kita udah lihat di segmen sebelumnya adalah mengenai harga dari Virochromium jadi sekarang trendnya orang menggunakan semuanya yang high carbon Virochromium dan kita akan belajar kenapa butuh atau kenapa sulit sekali menghasilkan bajatan karat ini dibandingkan dengan bajatan karbon inti dari pembuatan bajatan karat ini adalah bagaimana menghilangkan karbon dalam lelehan yang mengandung kromium, bagaimana caranya untuk mengetahui atau mengerti secara detail bagaimana untuk menghilangkan karbon tanpa harus menghilangi atau tanpa harus mengoksidasi kromium kita lihat kembali ke diagram Enigam disini diplot tentu saja di sumbu Y adalah RT-Len-PU2 dan sumbu X adalah temperatur disini kemudian disini diplot untuk karbon sama dengan 0,03% pada berbagai tekanan dari PCU jadi kalau misalnya PCU-nya makin kecil itu garis ini cenderung berubah ke bawah kalau misalnya makin ke bawah artinya dia lebih stabil dibandingkan dengan yang diatasnya kemudian disini dikombinasikan dengan garis kromium menjadi kromium oksida disini yang kandungannya adalah sekitar 8%, 10%, 14%, dan 16% jadi kalau misalnya kita lihat kalau misalnya kita hembuskan oksigen ke dalam suatu lelehan yang mengandung karbon 0,03% dan kromium kita ambil saja disini yang paling bawah kromium adalah 16% yang ini titiknya ketemu disini artinya kita bisa mencegah oksidasi dari kromium kalau misalkan temperaturnya Anda bisa lihat disini berapa ini? lebih dari 1900 sejah celcius kita bisa lakukan dan itu tentu saja kita bisa mengurangi temperaturnya dengan cara membuat PCU ini yang tadinya 1 atm menjadi lebih kecil menjadi 0,01 atm nah disini kalau misalnya kita lihat kita bisa mencegah oksidasi dari kromium ini kalau misalnya kita hembuskan oksigen ini oksigen ini kita usahakan hanya bisa bereaksi atau kita harapkan hanya bereaksi dengan karbon tidak bereaksi dengan kromium kalau misalnya dia bereaksi dengan kromium artinya kromium ini hilang masuk lamslake akhirnya kita tidak bisa menghasilkan bajatan karat dan karbon itu dari mana? dari virukromium itu yang paling banyak kalau misalnya sekarang ini dari virunikel yang high carbon virunikel juga ada kalau misalnya dalam lelehan ini kalau misalnya kita hembuskan oksigen artinya oksigen ini akan bereaksi bergantung kepada temperatur kalau misalnya temperaturnya kurang kita lakukan di 1 atm oksigen ini akan beraksi dengan kromium hingga suatu saat kromiumnya turun baru dia beraksi dengan karbon dan oksigen ini sangat sulit beraksi dengan nikel karena nikel itu lebih inert atau lebih mulia dibandingkan dengan besi dan juga dibandingkan dengan kromium setiap reaksi dari oksigen ini akan menaikkan temperatur 0,1% karbon yang bereaksi disini akan menaikkan temperatur sekitar 11 raja celcius 0,1% kromium 14 raja celcius 0,1% pusi 5 raja celcius untuk lebih detail kita bisa melihatnya di diagram yang ini ini diplot hubungan antara kromium dengan karbon jadi untuk reaksi CR2O3 tambah 3C menghasilkan 2CR tambah dengan 3CO jadi ini yang diambilkan sebagai reaksi kesimpangannya di sumbu X-nya adalah kromium di sumbu Y-nya adalah karbon kita lihat apa maksud dari diagram ini kita katakanlah ingin menghasilkan baja yang mengandung sekitar 18% kromium jadi titiknya adalah yang ini ini titiknya dan disini diplot pada berbagai macam temperatur tapi PCU-nya sama semuanya 1 bar atau 1 atm 1 bar itu 1 atm mirip dengan 1 atm beda tipis pada berbagai temperatur di atas ini pada temperatur 1.500 jatuh celcius 1.550 1.600 1.650 dan seterusnya sampai ke bawah ini 1.700 1.750 dan seterusnya sampai ke bawah kalau misalkan kita hembuskan oksigen ke dalam suatu lelehan yang mengandung kromium 18% kemudian karbonnya katakanlah 2% di bagian awalnya kita hembuskan oksigen oksigen ini akan bereaksi dengan karbon kalau misalnya temperatnya kita tidak ada ubah hanya temperatnya tetap 1.500 jatuh celcius atau 1.550 jatuh celcius yang warnanya hijau ini di 1.550 jatuh celcius sampai kandungan karbonnya berkurang hingga sekitar 0,7 sekian persen yang ini setelah itu apa yang terjadi kalau misalnya temperatnya tidak meningkat karbon itu berkurang seiring dengan berkurangnya kromium kalau misalnya temperatnya tidak meningkat jadi karbon itu berkurang mengikuti garis yang hijau ini jadi karbonnya turun hingga 0,6 kromium tinggal 15 karbonnya turun hingga 0,4 persen kromium menjadi 10 karbonnya turun menjadi 0,2 persen kromium 5 Anda ingin menghasilkan baja dengan kadar karbon 0,08 persen maksimum kandungan karbon untuk IC304 0,08 persen apa yang terjadi? kalau misalnya Anda terus lanjutkan untuk mendapatkan karbon yang sesuai dengan Anda inginkan 0,08 persen bisa saja kromiumnya sudah tidak ada Anda tidak bisa masukkan baja tangkaran kromiumnya itu semua teroksidasi kalau misalkan Anda naikkan temperatur dan pasti ya perasaan kita hembuskan oksigen oksigen itu akan berhasil dengan karbon temperatnya akan naik jadi kestimbangan ini akan berubah menjadi yang biru ini atau menjadi yang warnanya pink di sini itu menjadi di sini sehingga kita bisa mendapatkan karbon yang rendah tanpa harus mengobankan banyak kromium yang teroksidasi oksidasi kromium tidak bisa dihindari perasaan proses pembuatan berjatuhan karan ini ada kromium yang akan masuk ke lampslide tetapi kita bisa minimalkan dengan membuat kondisi jadi di sini kita bermain dengan temperatur dengan menaikkan temperatur perasaan proses tekanannya PCU ini sama dengan tekanan atmosferik 1 bar mendekati dengan 1 atm jadi di situ kalau misalkan kita naikkan temperatur kita bisa mencegah adanya kromium yang teroksidasi cara yang lain yang digunakan adalah dengan menurunkan PCU dengan menurunkan tekanan dari karbon monoksida kalau misalnya itu dilakukan ini juga sama pada 1 temperatur 1600 J dengan menurunkan tekanan dari karbon monoksida kita bisa menggeser garis yang terakhirnya ada di atas menjadi di bawah dalam hal ini Anda lihat kita bisa menghasilkan baja dengan kandungan karbon 0,08% Anda lihat di sini saya bisa menghasilkannya dengan paling-paling jumlah jumlah kromium yang teroksidasi ya 1-2% kita bisa menghasilkan bayatan karat jadi prinsip ini prinsip termenangkir ini yang kemudian orang lakukan untuk proses pembuatan bayatan karat nah dari situ kita lihat ada 2 atau ada 3 proses secara umum proses yang sebelumnya orang lakukan ada proses proses di IAF atau di Siemens Martin Furnace jadi 1 tahap proses 1 step proses hanya menggunakan alat ini mereka bisa menghasilkan penjahatan karat tetapi di zaman dahulu itu belum ada AOD dan juga belum ada VOD 2 alat itu belum ada di zaman dahulu di zaman itu tahun 1920 atau 1910 sampai tahun 1960-an jadi orang menggunakan atau membuat bayatan karat ini dengan menggunakan IAF apa yang dilakukan prosesnya itu harus karena tekanannya adalah tekanan atmosferik jadi prosesnya itu harus dilakukan pada temperatur yang tinggi jadi ini orang lakukan jadi dengan menggunakan PCU-nya sama tekanannya di kesehatan yang sama temperaturnya dinaikkan garis ini berubah tentu saja di zaman dahulu orang belum punya diagram ini belum ada datanya data ini belum ada jadi itu orang juga mendapatkan dengan trial and error ternyata bayatan karat itu bisa dihasilkan tapi syaratnya temperaturnya harus tinggi itu yang orang tahu di tahun 1910 sampai tahun 1960-an di tahun ini baru berkembang yang namanya baik VOD maupun AOD untuk menghasilkan bayatan karat orang melakukan proses dekarburisasi dengan menggunakan Anda lihat biji besi biji besi adalah sumber oksigennya untuk melakukan proses dekarburisasi jadi biji besi ditambahkan ke dalam lelehan di bagian atasnya kemudian ada kontak antara metal dengan slag yang kaya dengan oksigen disitu terjadi proses penghilangan dari karbon terjadi proses dekarburisasi setelah itu baru di tahun 1930-an atau 1940-an disini itu baru orang melakukan proses dekarburisasi dengan menggunakan oksigen terutama di tahun 1950-an disini digambarkan 1950-an itu baru orang menggunakan oksigen untuk proses dekarburisasi itu bisa dilakukan perasaan ini orangnya Linde ini salah satu scientist yang ada di Jerman beliau ini yang bisa memisahkan udara menjadi oksigen menjadi nitrogen kemudian kemudian juga menjadi argon kita tahu ini adalah jadi sekarang ini salah satu perusahaan yang menjual gas atau menghasilkan gas oksigen kalau misalnya kita pergi ke satu perusahaan siapa yang supply oksigennya Linde ternyata Linde itu adalah nama orang yang pertama kali bisa memisahkan udara ini menjadi oksigen menjadi nitrogen dan menjadi gas-gas yang lain ini proses yang dilakukan di awal dengan menggunakan IAF untuk membuat banyatan karat jadi bisa dibuat banyatan karat bisa sampai kandungan karbonnya 0,08% tetapi syaratnya kalau misalnya Anda baca ini baca semuanya ya ini juga mereka menggunakan low carbon ferrochrome untuk menghasilkan banyatan karat seperti ini bisa mereka lakukan tapi temperaturnya harus di 1850 sampai 150 C itu bisa ini sudah mulai menggunakan yang high carbon ferrochrome kemudian nikel tapi temperaturnya harus ini kalau misalkan temperaturnya rendah tidak bisa karena chrome itu banyak yang masuk dalam slack atau kandungan chrome itu lah metalnya menjadi kurang jadi tidak bisa dia harus melakukan temperatur tinggi kelemahan dari proses ini adalah refaktori dari furnace-nya itu akan cepat rusak mungkin butuh butuh waktu yang lebih banyak untuk melakukan proses maintenance dari furnace-nya dibandingkan untuk produksi jadi ini prinsip dari proses membuat banyatan karat dengan menggunakan IAF dilakukan pada temperatur yang tinggi kalau misalnya itu dilakukan garis ini akan bergeser ke bagian bawah sehingga dengan demikian disini Anda lihat ini temperaturnya 1800-1850 di bagian bawah kalau misalnya 1900 di bagian bawah lagi ini sehingga dengan demikian orang biasa memastikan baja tan karat yang tipe 304 tadi yang 0,08% chromium dengan menggunakan proses di IAF ini setelah itu baru berkembang proses vakum metalurgi ini ada di kuliah di minggu ke-12 mengenai vakum metalurgi disini kita lihat ada RH ada VD ada VDOB jadi perasaan ini berkembang ini ada proses ICON kemudian menjadi DH kemudian setelah itu ada proses William patentnya menjadi RH dan ada MARE yang kemudian menjadi VD seperti ini menjadi vakum tank di Gessing setelah itu ide ini yang kemudian diambil oleh suatu perusahaan bernyataan karat di Jerman di daerah Witten yang sekarang ini sudah tidak lagi penyatatan karat ini sudah dijual pabriknya ke Otto Kumpo jadi Jerman ini sudah selesai sudah diproduksi penyatatan karat ini jadi yang dulunya adalah milik dari ThyssenKrupp ini pakainya dimiliki oleh ini dua dokter ini dokter Bauer dan juga dokter Otto dari Witten ini perusahaan penyatatan karat yang ada di Witten yang punyanya Thyssen jadi mereka ini yang menggunakan vakum yang prosesnya menjadi seperti ini dalam suasana vakum kita bisa mengurangi PCU jadi kalau saya dilakukan yang sebelumnya kita dibahas ya PCU-nya menjadi kecil temperatnya sama kita juga bisa mencegah terjadinya oksidasi dari kromium untuk melakukan proses dekatulisasi baik itu adalah intro mengenai proses pembuatan bejah tahan karat yang Anda harus pahami adalah untuk membuat bejah tahan karat ini supaya harganya murah orang harus menggunakan high carbon ferochromium sebeban bakunya begitu menggunakan high carbon ferochromium memisahkan karbon dari besi kromium atau memisahkan karbon dari leheran besi yang ada kromiumnya tidak begitu mudah karena perasaan orang menghubuskan oksigen kalau saya tidak hati-hati tidak bermain pada temperatur dan juga tidak bermain pada tekanan dari CO oksigen cenderung bereaksi dengan kromium pada karbon yang agak rendah Anda lihat tadi di bawah sekitar 0,8% 0,7% karbon oksigen yang Anda hembuskan itu akan bereaksi dengan kromium untuk mencegah kromium yang teroksidasi makanya harus menggunakan temperatur yang tinggi itu yang dilakukan di IAF atau juga menggunakan vakum tank digaser yang dilengkapi dengan oksigen blowing VOD yang bisa digunakan untuk menghubuskan oksigen lantuan sama vakum sehingga PCU-nya kecil dengan cara demikian kita bisa mencegah terjadinya oksidasi dari kromium mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati